Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di ladang ilmu di lembaga pengembangan dakwah al-bahjah Kali ini kita akan mendalami tentang bahtera rumah tangga Apa sih makna rumah tangga dan bagaimana kita menjalani rumah tangga dengan baik Sudah bersama kita, guru kita bersama Bu Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yahya, sebenarnya makna bahtera rumah tangga itu seperti apa? Dan tips-tips menjalani bahtera rumah tangga di era zaman sekarang ini Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah amma ba'd Kita harus faham dibalik kalimat yang dihadirkan oleh mereka-mereka yang pertama kali mencetuskan Mencetuskan kalimat bahtera, rumah tangga, dan sebagainya Mungkin kalau kita melacak dari sisi bahasa ya Rumah tangga adalah ada rumah, di dalam ada keluarga, kemudian bagaimana hidup di dalam, kemudian hidup dengan tetangga Kalau baik di dalam harus baik di luar, bisa rumah dan bertetangga rumah Intinya keluargalah, berkeluarga Adi muntah bahtera gambarannya adalah Kita ini sebulah dalam rumah tangga seperti lagi berlayar Kadang ada ombak, kadang ada topan dan sebagainya Gimana kita mengatasinya? Biar tetap bisa sampai berlapuh di tempat yang indah surga Itu kan kurang lebihnya Jadi rumah tangga Kalau bicara rumah tangga ya Ya kayak rumah tangga itu kayak rumah Ya rumah, maksudnya apa? Di dalam membangun rumah itu kan diperlukan Agar rumah itu indah dan benar diperlukan ilmu Setelah ilmu adalah bahannya yang bagus Baru terwujud rumah yang bagus ya Biarpun bahannya keramik, bagus-bagus, jahat bagus Tapi kalau tidak ada ilmunya, ya tidak karu-karuan Atau ilmunya hebat, tapi ternyata bahannya ngaco Maka dalam menjalan rumah tangga Kita memerlukan pertama adalah ilmu Kalau belum ilmu, ayo kita belajar Menghadiri para ulama itu adalah untuk membangun rumah kita Mulai taksisnya adalah waktu kobil itu nikaha Kita membuat fondasi, kita bangun di atasnya Kemudian setelah ilmu memang ada bahannya Bahan ini kalau bicara tentang rumah tangga Makanya Nabi mengajarkan milih pasangan Jangan bahannya asal dong Kalau seorang perempuan menikah Siapa yang akan menikahnya? Siapa yang akan kita nikahi? Pilih dong Dari bahan-bahan itu adalah Kualitas terpenting adalah Fadfarfida di dini taribat di atas agama Selebihnya adalah oke pelengkap Boleh dia adalah Di samping cantik dia kaya Di samping beragama dia kaya Itu boleh Akan tapi jangan lupa Agamanya Jadi memilih bahannya yang bagus dulu Kemudian belajar ilmunya Baru nanti akan terucut sebuah rumah tangga yang baik Biarpun bahannya bagus tapi tidak pernah kita mau belajar Tontonan televisi yang gak jelas misalnya Nonton Senetron yang mengajari perselingkuhan Mikir selingkuh Nonton Rumah tangga yang ada kekerasan Besok berantem Tapi kalau tontonannya Media-media yang mulia Nah Bawi TV sebagainya Ada pendidikan di dalamnya Itu seperti membangun tadi Tontonan penting Ini adalah Jadi rumah tangga itu ada bahannya Ada ilmunya Dan wajib di dalamnya ada keindahan Karena itu adalah tempat Hadirnya generasi-generasi yang akan datang Jangan bicara tentang negara Tentang Wah kita ingin membuat sukan negara Islam Biarpun negaranya sangat Islami Di rumah kita tidak Islami mau apa Mau presidennya kita sendiri Wakilnya istri Menterinya anak pertama Itu saja kita bisa mengatur Makanya pasti Rumah kita adalah rumah surga Yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW Jadi mempersiapkan bahan Untuk mengarungi bahan rumah tangga Itu penting sekali Penting dan itu Sebenarnya kita ada silsilah pendidikan Pendidikan Jadi ada silsilah Menuju rumah tangga Yang ketiga ada silsilah Menjaga rumah tangga Ini harus ada silsilah Bagaimana kita menuju rumah tangga Cara memilih cara ini Kemudian mengatasi di asal mulis Nanti saat salah pilih bagaimana Kan ada semuanya Ada salah pilih kan Waktu ngomong bahan yang bagus Aduh bahan saya bahan ngaco nih Gimana Apakah dibuang ya Tidak dong Ada nanti caranya Karena badai dikit bocor Betul Jadi harus ada Ada Tidak boleh dibuang juga Ada upaya-upaya Untuk membenahi ada Ini ada silsilah Ini ada pendidikan khusus Nah untuk menjaga Keutuhan rumah tangga Kita lanjut di episode berikutnya Jadi jangan lupa Sudah subscribe Dan follow social media Nabi TV Sampai ketemu di episode berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!